Pemirsa sebanyak 65 rumah masyarakat di Kecamatan Kota Pinang serta Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan rusak akibat diterjang angin kencang disertai hujan deras. Tidak ditemukan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Angin kencang disertai hujan deras atau biasa disebut puting beliung melanda dua desa dan dua kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu yakni desa Bunut Kecamatan Torgamba dan desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang minggu sore kemarin. Tidak hanya merusak rumah-rumah warga khususnya pada bagian atap dan pelafon, angin puting beliung juga menumbangkan sejumlah pepohonan lalu menimpa dinding rumah warga hingga roboh. Menurut salah seorang warga Baharudin, peristiwa fenomena alam ini baru pertama kali terjadi di daerah mereka. Hingga pada saat kejadian, warga sempat panik dan ketakutan bahkan langsung berhamburan keluar rumah. Menurut petugas BPBD Labuhan Batu Selatan, Heri Malau, sebanyak 65 rumah warga mengalami kerusakan akibat angin puting beliung ini. Jadi tiba-tiba angin kencang, kami turun, lari ke rumah orang untuk bernaung. Di situ saya melihat dan kawan saya melihat itu ada kereta jalan. Gara-gara angin itu, Pak? Gara-gara angin kencang. Terus kami di situ. Terus itu pokok-pokok sawit itu, goyang-goyang terus itu sama pokok pinang. tertimpa awalnya, tertimpa dari ada itu bekas perumahan makam, menimpa pokok manggis, lalu pokok manggis, menimpa rumah. Kena puting beliung lebih kurang 30 rumah tangga, Pak. Itu di desa mana, Pak? Satu, desa Bunuh, dan lanjutnya di desa Sisumut, Kota Pinang. Kalau di desa Sisumut ada berapa rumah, Pak? Kurang lebih... Berkisar 35. 35 lah, Pak. 35. 35 kakak. Berarti kalau total 65? 65 lebih kurang, Pak. Petugas BPBD dibantu warga juga langsung melakukan pembersihan puing-puing pepohonan yang menimpa rumah-rumah warga agar bisa kembali ditempati. Dari Labuhan Batu Selatan, Randi Kurniawan, Aidius, melaporkan.